Aksi perampasan satu unit kendaraan mobil yang dilakukan oleh dep kolektor di Palembang, Sumatera Selatan membuat viral di media sosial. Atas kejadian ini, kedua pihak konsumen dan finance diamankan polisi untuk dimintai keterangan di Polsekta Kemuning. Inilah rekaman video amatir warga memperlihatkan saat dep kolektor melakukan penyitaan paksa mobil kendaraan milik konsumen saat berada di jalan angkatan 66 Simpang Sekip pada Rabu Siang, darai oleh Aziz. Sementara Aziz pun mempertahankan kendaraan miliknya dengan menanyakan surat penyitaan kepada dep kolektor. Namun, petugas dep kolektor belum mempunyai surat resmi untuk melakukan penahanan. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kejadian ke polisi. Sementara kedua pihak konsumen dan dep kolektor diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Saat di kantor polisi, Aziz menjelaskan bahwa dirinya memang mempunyai tunggakan selama 6 bulan. Hingga 10 orang dep kolektor mendatangi kantornya untuk merampas kendaraan. Satpam kantor pun turun tangan, bahkan warga dan babinsa pun ikut melerai perselisihan. Ia mengakui bahwa saat ini dirinya sedang berkoordinasi dengan pihak leasing untuk membayar tunggakan. Tadi kan kebetulan lagi di kantor, Pak. Memang saya ini ada tunggakan berapa bulan, kan. Terus dari pihak dep kolektor mendatangi kantor, orang sekitar orang 6 atau orang 10 udah di... Seperti mau merampas, mau merampas kendaraan. Terus ditengahi sama sapam. Terus akhirnya warga sekitar ramai akhirnya, Pak. Ada babinsa juga, kan. Terus diamankan ke sini, Pak. Ini sempat langsung merampas kunci. Iya, merampas kunci, tarik-tarikan, di video juga ada, Pak. Sekarang kita nangkati, Pak. Nangkati, kita sekarang lagi komunikasi sama pihak leasing, gimana... Apa? Sebelapannya... Kalau dari saya, tiket baik masih ingin membayar ini, Pak, angsuran, kan. Kondisi begini, kan. Berapa bulan itu mungkaknya, Mas? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Per bulan berapa? Per bulannya 3 juta. Kapolsek Kemuning AKP Heri membenarkan bahwa pihaknya mendatangi TKP. Saat di Polsek Kemuning, petugas mencari tahu akar permasalahan perselisihan. Diketahui, konsumen menungkap pembayaran selama 6 bulan yang menyebabkan perselisihan dengan pihak Depkolektor. Bawah ada pihak lain untuk mengamalkan itu. Itu ada serta kisiannya. Benar, kami tadi mendatangi TKP ada ribu-ribu. Ternyata setelah ketika TKP, ada perselisihan antara Depkolektor dan konsumen. Kemudian mereka berdua datang ke Polsek. Setelah sampai di Polsek, kami cari tahu apa permasalahannya. Ternyata konsumen menunggak kita membayar selama 6 bulan. Kemudian terjadi selesai paham di jalan, namun kita selesaikan di Polsek. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afriansyah, PBTV, menghabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.